Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu pencemaran lingkungan yang ada di sekitar rumah saya sendiri tepatnya di RT27 RW5, Lusun Kiwang Desa Dadapan, Kecamatan Hurujugan Kabupaten Bondowoso nah seperti yang kalian lihat di tempat saya berdiri ini ada berbagai berbagai macam sampah ada sampah plastik ada kulit kacang atau bahkan juga di sebelah sana ada potoran sapi yang mana oleh pemiliknya sampah ini akan dibuang ke sungai yang di sebelah sana itu adalah sungai sehingga ketika sampah ini banyak terbuang di sungai akan mengakibatkan yang namanya penyumbatan saluran air atau penyempitan aliran sungai seperti itu saya juga akan menunjukkan dampak yang ditimbulkan jika sampah-sampah ini nantinya dibuang ke sungai pembuangan sampah akan menyebabkan yang namanya penyempitan sungai ikuti saya untuk melihat akibat dari pembuangan sampah tersebut seperti yang kalian lihat di belakang saya atau yang saya tempatkan saat ini merupakan sungai yang mana airnya belum mengalir di sini kita dapat melihat ada banyak sampah yang nyangkut di batuan atau di pinggir-pinggir dari tebing sesuai ini nah jika hal ini terjadi terus-menerus tidak menuntut kemungkinan akan terjadi suatu banjir karena aliran sungai yang harusnya deras akan terhambat oleh adanya sampah yang ada di batuan tersebut nah seharusnya apa yang harus kita lakukan pada sampah-sampah ini jadi apa yang harus kita lakukan pada sampah-sampah tersebut agar tidak mencemari lingkungan sekitar atau sedikit mengurangi pencemaran yang ada di lingkungan sekitar yang pertama kita memisahkan antara sampah anorganik dan juga sampah organik dan sampah anorganik ini contohnya seperti plastik yang dapat kita daur ulang sehingga menjadi suatu hal yang lebih berguna dan untuk sampah organik kita dapat memanfaatkannya sebagai kompos atau pupuk organik sehingga bisa dimanfaatkan oleh petani untuk memberikan nutrisi pada tanah dan juga tanaman yang ada di sawah video kali ini saya buat kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih